Tak hasil bikin seseorang hubungin kamu lewat jalur belakang dan ini selalu berhasil Tapi kali ini khusus buat lawan jenis ya, bukan buat HRD, bukan buat klien dan lain-lain Oke, sebagai contoh misalnya kamu lagi deket sama orang dan dia tiba-tiba menghilang gitu ghosting Ada juga yang kalian udah putus atau pokoknya lose contact gitu kan selama mungkin ada yang satu minggu, satu bulan, udah tujuh bulan, satu tahun gitu Ini berhasil Caranya adalah Yang pertama, no contact No contact period, bener-bener Kalau kamu baru putus, kalau dia ghostingin kamu, kalau kamu lose contact, biarin aja, lose contact Ini namanya teknik no contact period Jadi kamu bener-bener gak ada contact, kamu menghilang dari muka bumi ini, gak usah ngechat dia, gak usah nyariin dia, gak usah nanya-nanya Hapus nomernya Kamu sibukin diri aja, posting-posting yang cantik-cantik, yang sibuk-sibuk gitu kan Teknik no contact period ini sangat powerful Dia pasti hubungin kamu Hubungin bukan berarti dia ngajakin balikan juga, gak Siapa tau cuma nanya kabar atau ngajakin ketemuan Dengan syarat, kamu harus kuat Bener-bener gak ada contact, chattingan sama sekali Dia hubungin kamu, gak usah dibalas Dan kamu juga, please jangan hubungin dia Menghilang Selama no contact period ini, misalnya nanti dia nongol lagi tuh Selang satu bulan, tujuh bulan, satu tahun gitu kan Nanya kabar atau minta maaf Kamu bales normal-normal aja, jangan ada drama Jangan kamu kayak ngomel-ngomel Oh kamu inget ya sekarang begini, kamu kan dulu lalalala No, 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 no Kamu balesnya biasa-biasa aja kayak Gak ada terjadi apa-apa gitu No contact period ini, tunjukin ke dia kalau Dengan menghilangnya dia itu tuh gak ada pengaruhnya di hidup kamu Teknik yang kedua lewat jalur belakang Yaitu pakai law of attraction Oke jadi selama kamu gak ada komunikasi sama dia Kamu kan sibukin diri tuh Kerja, cari duit, atau kuliah gitu kan Kamu pakai law Kamu scripting, kamu tulis di buku Seolah-olah dia tuh udah ngubungin kamu Dan kamu say thank you Terima kasih Tuhan, akhirnya si cowok ini Atau cewek ini gitu kan Hubungin aku juga, dia bilang kalau dia kangen sama aku Dia minta maaf, dia ngajakin ketemu Misal, pokoknya kalimat apa yang ingin kamu Dapat, yang ingin kamu denger Kamu bayangin itu apakah lewat chat Atau lewat telepon Bagaimana suaranya gitu loh Bener-bener detail kalimat yang ingin kamu dapatkan Udah deh Kalau kamu bisa lakukan ini ya Gak usah ditunggu dia datangnya kapan Kamu ngecek HP terus kok dia belum datang-datang ya Gak usah Kamu bener-bener move on with your life Nanti sampai ada di suatu titik Kamu bener-bener udah gak peduli lagi sama dia Kamu move on, kamu bahagia Siapa tahu ketika kamu lagi praktek ini Tiba-tiba ada orang yang jauh lebih keren datang ke dalam hidupmu Iya kan?